oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya teman-teman salam peternakan nah di video kali ini saya akan memberikan tips agar ternak sapi kita itu kotorannya tidak bau tetapi dalam maksud bukan hanya tidak bau 100% hanya mungkin mengurangi saja tetapi ini juga tips ini bukan dari saya ini tips dari peternakan besar yang ada di wilayah saya yaitu di tempatnya di lampung tengah nah ini saya sambil cerita sedikit ya teman-teman karena saya dapat tips ini dari kunjungan saya ke peternakan tersebut dan langsung saja saya sambil cerita sedikit dan silahkan kalian simak agar kalian paham bagaimana sih tips ini bisa ada langsung saja teman-teman waktu itu saya saya akan berkunjung di peternakan di lampung tengah tepatnya di peternakan haji mataji nah bisa kalian searching di Google itu sudah ada teman-teman itu peternakan terbesar di lampung tengah teman-teman dan itu pemiliknya pribadi Pak Mataji sendiri dan waktu itu saya sedang kunjungan di peternakan peternakan tersebut dan saya sempat mewawancara tetapi saya tidak mengambil gambar teman-teman karena waktu itu sudah lama saya belum mengupload video di YouTube jadi saya waktu itu hanya wawancara saja dan bagaimana sih tipsnya agar ternak sapi kita itu kotornya tidak bau memang saya waktu itu kesana itu teman-teman itu di peternakan terbesar tersebut itu saya tidak mencium menyengat sekali kotoran sapi tersebut dan saya merasa heran teman-teman jadi banyak teman-teman saya juga yang bertanya dan Alhamdulillah itu dijawab oleh pemiliknya sendiri yaitu Pak Haji Mataji dan beliau berkata kenapa tidak bau itu menggunakan tips dari pakan teman-teman pasti kalian penasaran makannya apa sih itu pakannya agar kotoran sapi itu tidak bau dalam arti bukan tidak bau 100% hanya mengurangi saja teman-teman itu kata beliau menggunakan pakan bungkil kelapa sawit teman-teman nah beliau berkata menggunakan bungkil kelapa sawit itu lah yang mengurangi bau kotoran sapi tersebut mungkin saya juga kurang paham teman-teman ada kandungan apa di bungkil sawit tersebut tetapi kata beliau itulah tipsnya agar kotoran sapi kita tidak bau yaitu menggunakan pakan bungkil kelapa sawit dan disana sangat sapinya sangat besar-besar teman-teman mencapai satu ton beratnya dan saya juga merasa heran kandang sapi sebesar itu itu tidak menyengat sekali kotorannya dan masyarakat yang berada di sekitar peternakan itu tidak merasa terganggu oleh bau tersebut dan sepertinya itu saja teman-teman cerita dari saya dan sekalian tipsnya kesimpulan dari video kali ini yaitu tips untuk mengurangi bau kotoran sapi menggunakan pakan yaitu bungkil kelapa sawit sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat teman-teman tetapi saya belum mencoba juga karena saya tidak mempunyai ternak sapi teman-teman jadi silakan kalian coba dan insyaallah beliau tidak bohonglah karena dia juga sudah mempunyai peternakan besar ya teman-teman oke sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman apabila bermanfaat mohon klik tombol subscribe di bawah teman-teman agar saya bersemangat lagi membuat videonya dan membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bidang peternakan khususnya unggas dan ruminansia oke sekian dari saya salam peternakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati